Eksekutif Search Eksekutif Search Kombinasi yang bersinergi dan bagus akan sangat mendukung cita-cita perusahaan dalam memajukannya. Inilah beberapa proses Eksekutif Selection yang umum dikunakan. Yang pertama adalah mengumpulkan data calon yang dibutuhkan. Tujuannya adalah mengolah sampai menganalisis database terkait calon kandidat terdaftar. Dilakukan pula check and recheck serta cross-check atau cover both sides agar data yang dipaparkan benar-benar valid. Termasuk pengalaman bekerja, riwayat pendidikan, dan lain sebagainya akan diproses pada tahap ini. Yang kedua yaitu seleksi pelamar. Proses seleksi pelamar berupa tindakan lanjutan yang mana berdasarkan data matang akan dipilih benar, mana calon potensial, dan mana yang belum siap. Otomatis jumlah pelamar pada tahap ini akan berkurang. Seleksi juga dilakukan dengan memberikan tes tertulis dan wawancara. Tahap ketiga adalah eliminasi pelamar. Tujuannya adalah memperkecil daftar dari calon tersebut. Beberapa tahap di atas adalah saringan, sehingga yang lolos atau keluar merupakan sumber daya manusia unggul, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Eliminasi pelamar ini dilakukan setelah semua tahap seleksi selesai. Untuk tahap selanjutnya bisa juga disebut tahap terakhir, yaitu pendampingan menyeluruh. Tujuannya adalah menciptakan sinergi yang baik antara staff dan orang di atasnya. Memberikan sumber daya manusia unggul berintegritas untuk kemajuan perusahaan. Serta menjadikan pelamar yang diterima benar-benar siap bekerja secara loyal dan total. Perlu diketahui bahwa setiap eksekutif sering-sering memiliki metode atau proses yang berbeda. Proses yang diambil pasti sudah diuji dan lebih efektif serta efisien jika digunakan. Demikian, informasi yang bisa saya sampaikan tentang proses mencari calon kandidat dan pengertian eksekutif search. Ini adalah proses yang lumayan panjang, agar para eksekutif search bisa benar-benar mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Bila ada saran atau kritik untuk channel saya ini boleh komen di bawah. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih, salam.